Saudara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud membangun posko pengaduan kecurangan pemilu 2024 di 38 provinsi di Indonesia. Pembangunan posko dianggap penting untuk mencegah kecurangan yang dinilai mulai terlihat. Kita akan bahas soal pentingnya pendirian posko pengaduan dan bagaimana memastikan pemilu ini bisa berjalan jujur dan juga adil. Ada sejumlah narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada anggota TPN Ganjar Mahfud, Ahmad Baydowi, lalu Wakil Ketua Komandan Hukum TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, serta pengamat politik dari Universitas Pramadina, Ahmad Khairul Umam. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Oke, saya ke Mas Awi dulu. Mas Awi, jadi soal ini, soal pendirian posko ini pangkal masalahnya masih dari putusan MK atau bagaimana? Kita kira putusan MK itu kan pemicu awal. Pemicu awal, baik. Ya, ketika kemudian ada putusan MK-MK membuat kewaspadan kami meningkat. Tapi kemudian diisi lain, status hukum dari pasangan calon itu tetap jalan. Itu nggak ada masalah, kita nggak jadi soal. Kedepan kita antisipasi, karena kita ini apa, di seluruh Indonesia, pilpres kita ini di 38 provinsi, itu kan tidak mudah bagi masyarakat yang ingin partisipasi untuk misalkan ketika ada kejanggalan-kejanggalan dalam prosesnya, maka kemudian kita mempermudah mereka misalkan ketika ada temuan, masyarakat melihat, maka dengan adanya posko itu masyarakat lebih mudah berinteraksi dengan kami. Karena kan seringkali masyarakat awam itu kan tidak tahu mau kemana mereka harus menyampaikan. Misalkan, oke ke bawah slow, tetapi kan tidak semua orang memiliki kemampuan untuk itu. Nah, dengan disediakannya posko-posko pengaduan itu, kedekatan kita dengan masyarakat itu kan lebih terjaga, lebih dekat. Kami ingat ketika dulu pada tahun 1999, pemilu awal reformasi, waktu itu dibentuk posko-posko rakyat, posko gotong royong, semua partai politik waktu itu, euforia membangun posko-posko, dan masyarakat lebih terbuka, lebih rilek, lebih dekat ketika datang ke posko dibanding datang ke kantor partai. Itu salah satu yang menjadi dasar kenapa kami membentuk posko-posko supaya memudahkan masyarakat melakukan koordinasi. Mereka datang secara suparela ketika menemukan hal-hal yang menurut mereka tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terus terang saja, kalau kami hanya mengandalkan tim pemenangan sangat terbatas, makanya kemudian dengan gotong royong melibatkan masyarakat, maka spektrumnya lebih luas, sehingga partisipasi publik itu lebih banyak dalam pengawalan tim ses demokrasi ini. Baik, ini berarti salah satu alasan kenapa tim ses Genjara Mahfud memilih posko sebagai cara pencegahan untuk kecurangan pemilu supaya publik lebih nyaman melaporkan jika memang ada kecurangan-kecurangan yang terdeteksi oleh masyarakat langsung. Nah, Bung Habib, Anda melihat pendirian posko ini sebagai sesuatu yang wajar atau berlebihan menurut Anda? Menurut saya wajar ya, dan pasti di semua paslon membentuk yang namanya fungsi advokasi, direktorat advokasi ya. Jadi, kalau berangkat dari putusan NK, sekarang kan publik sudah bisa membaca putusan NK-NK. Jadi, sangat tidak tepat jika putusan NK dijadikan alasan, dijadikan dalih untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan. Karena yang bermasalah setelah masyarakat membaca, para profesor membaca, justru putusan NK-NK. Bagaimana mungkin NK-NK memutus seorang Anwar Usman melakukan kesalahan berat, tetapi tidak ada secuilpun bukti terjadinya intervensi kekuasaan. Jadi, sudah gugur. Kalau soal sikap berhukum, yang disebut dengan jurisprudensi ya, mengimplementasikan dan menjalankan jurisprudensi pengesampingan asas benturan kepentingan, itu kan sudah terjadi sejak zaman orang yang menjatuhkan saksi sendiri, yaitu Pak Jimdi Asidiki. Jadi, yang ada masalah moral justru putusan NK-NK, kalau menurut saya. Tapi terlepas itu, kalau soal potensi kecurangan, kita melihat kekuasaan sekarang tersebar, terbukti, kemarin beredar yang namanya, apa namanya, fakta integritas. Saya nggak tahu nih, Kompas kenapa nggak angkat soal fakta integritas. Yang disorong ya? Iya, yang disorong. Bagaimana mungkin seorang pejabat bupati diduga diminta memenangkan salah satu pasangan calon. Itu kan bukti yang sampai saat ini belum secara substantif dibantah. Bahkan oleh Pak Menko Polukam, yang notabene juga cawapresnya Pak Ganjar. Lalu terbukti kemarin, mas, di Majalengka, ada seorang ketua DPC PDI Perjuangan yang saat itu juga adalah bupati, melanggar. Yang dikutus bawah selu kemarin, melakukan pelanggaran. Sudah ada kutusannya. Jadi memang ini potensi pelanggaran ya, bisa terjadi di mana-mana. Dan kita tentu mengantisipasi. Kalau soal pencopotan baliho, kalau semua orang yang ikut dalam berproses apa, kepemiluan pasti paham sekali. Banyak sekali variabel penyebab dicopotnya baliho. Seperti di Jakarta Timur ya, semua baliho, banyak sekali ya, belasan bahkan puluhan baliho-nya Pak Prabowo, ya dengan saya, dicopot. Walaupun sudah dipasang di samping baliho capres lain. Jadi yang punya kami dicopot, yang punya capres lain tidak dicopot. Itu ada ajakan atau tidak? Kenapa? Ada ajakan untuk memilih atau tidak, Bung Habib? Ini semua, macem-macem isinya. Enggak, kalau saya malah ini pemilu damai kan, tulisannya ya. Pemilu damai, tidak ada gitu loh. Pajakan untuk memujudkan pemilu damai. Kalau Anda cek baliho di Jakarta Timur kan begitu. Tapi yang dicopot itu yang justru enggak ada ajakan pemilih. Yang ada ajakan memilih, dari koalisi lain, capres lain, tidak dicopot, meneng-meneng baik istilahnya. Nah, kita lebih memilih daripada kita melakukan tuduhan yang belum tentu terbukti. Kami menempuh proses hukum. Misalnya begini, dicopot infonya Satpol PP. Ya, kami laporkan ke atasannya. Ini gimana? Menurut kami kan ini bukan kampanye. Tidak berisi ajakan, cuma seruan untuk pemilu damai. Tapi kenapa yang kami dicopot, dan yang jelas-jelas ajakan untuk mencoblos, tidak dicopot. Nah, itu dia. Tapi kan pasti variabelnya macam-macam. Misalnya ketidakpahaman Satpol PP. Ya kan? Mungkin aja pihak-pihak lain yang mencopot. Nah, itu yang ingin kami kedepankan. Kita disediakan fasilitas oleh negara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Ada Bawaslu. Ada KPU. KPU diawasi oleh Bawaslu. KPU Bawaslu diawasi oleh DKPP. Kemudian juga ada Sentra Gakumdo. Penegakan hukum terpadu. Banyak sekali perangkat untuk penyelesaian masalah-masalah. Dugaan pelanggaran ini. Baik, begini. Saya akan tanya ke Mas Umam. Ini sepertinya ada dua saluran yang berbeda begitu. Dua saluran atau dua perspektif yang berbeda. Ada pelanggaran, ada kecurangan. Nah, saya minta pendapat dari Mas Umam. Ini apakah memang berbeda konteksnya pelanggaran dan kecurangan? Kalau pelanggaran kan yang merugikan, yang gak merugikan. Tadi ada yang kampanye belum waktunya. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Ya, kalau misalnya terkait dengan konteks pelanggaran, saya pikir di Undang-Undang Pemilu sudah cukup clear. Masih ya. Dukang nomor 7 tahun 2017. Ada cukup banyak beberapa jenis pidana. Kalau misalnya dikategorikan pidana dalam konteks kepemiluan. Mulai dari keterangan palsu dalam konteks kepesertaan pemilu. Kemudian terkait dengan mengacau atau menghalangi atau mengganggu kampanye. Kemudian kampanye di luar jadwal. Kemudian larangan kampanye yang juga cukup banyak. Terkait dengan hasutan. Kemudian mempersoalkan dasar-dasar dan lain sebagainya. Nah, di dalam konteks itu saya pikir sudah cukup clear. Dan masing-masing bisa bermain. Dan menjadi watchdog bagi satu sama yang lain. Tetapi kalau misalnya bicara terkait dengan konteks kecurangan. Kecurangan itu adalah sebuah praktik yang dilakukan secara tidak vulgar. Tetapi itu dilakukan dengan cara-cara yang barangkali terstruktur, sistematis. Tetapi tidak ditunjukkan di hadapan publik. Nah, terkait dengan hal itu memang kecurangan ini yang kemudian berpotensi. Memunculkan dispute, memunculkan perselisihan. Yang justru bukan hanya pada level elite, tetapi pada level di akar rumput. Yang seringkali memicu konflik dan juga benturan antara kekuatan. Jangan-jangan, merihin. Nah, kecurangan-kecurangan itu yang tampaknya kemudian perlu diantisipasi. Mulai dari tadi terkait dengan start kampanye. Kemudian yang lebih sensitif itu terkait dengan konteks mobilisasi kekuatan. Yang kemudian seringkali menggunakan instrumen kekuatan negara di level akar rumput, di level daerah. Nah, itu yang kemudian seringkali memunculkan jealousy, memunculkan kecemburuan antara satu kontestan dengan kontestan yang lain. Nah, oleh karena itu, apa yang menjadi kekhawatiran dari teman-teman di PDIP, termasuk teman-teman dari P3, Mas Awi, Walali, Wasabi, Asma'in, dan teman-temannya, itu menjadi cukup relevan. Karena bagaimanapun juga, kalau misalnya kemudian apa yang terjadi di Gianyar kemarin ya, di Bali. Kemudian apa yang terjadi di Sumatera Utara. Nah, kalau misalnya kemudian itu terjadi secara masif, tentu akan berimbas cukup signifikan terhadap misalnya kredibilitas, bahkan juga pada level elektabilitas Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Mavutem. Tetapi di saat yang sama, tentu ini bukan kemudian tudingan yang dialamatkan pada satu pihak. Maka data yang kemarin terkait dengan Kabinda ya, terjadi di Sorong. Tentu ini perlu dikonfirmasi seberapa valid data itu. Karena kalau misal Kabinda sendiri, Kepala Binda Erah, berlaku dan juga memainkan instrumen itu secara masif, secara sistematis, maka kemudian dugaan bagi terjadinya politisasi kekuasaan negara, itu bukan hanya terjadi pada satu kubu saja. Tetapi kemudian juga berpotensi dilakukan oleh siapapun yang punya akses terhadap kekuasaan. Nah, problemnya yang menjadi concern kita dari civil society, kekuasaan ini per hari ini terdistribusi secara merata di masing-masing kekuatan politik yang ada. Tentu dalam konteks BIN, menurut informasi spekulatif lebih dekat dengan partai tertentu. Saya tidak mungkin mengikutkan di sini. Lalu kemudian dalam konteks infrastruktur kekuatan dalam konteks kementerian, tentu itu sudah terdistribusi berdasar pada job tax atau dalam konteks bagian struktur kekuasaan yang ada. Nah, kalau misal kemudian itu tidak bisa diantisipasi, inilah yang kemudian menciptakan situasi yang betul-betul memanipulasi demokrasi itu sendiri. Karena bagaimanapun juga nanti yang terjadi adalah praktikkanibalisme. Saling memaksa satu yang lain, satu sama lain, tetapi menggunakan instrumen kekuasaan yang tidak pada tempatnya. Bukan hanya tidak etik secara moral berdemokrasi, tetapi juga betul-betul menabrak aturan yang seringkali itu dilakukan tidak secara terbuka, sehingga kemudian kita kategorikan itu sebagai sebuah bentuk kecurangan. Oleh karena itu, dugaan-dugaan kecurangan itu tampaknya tidak hanya dialamatkan pada satu pihak, tetapi juga elemen-elemen yang berpotensi memiliki akses langsung terhadap kekuasaan itu sendiri. Ya, saya kembali ke Mas Awi. Dan saya rasa juga Mas Umam tadi sepakat bahwa kecurangan dan pelanggaran itu dua hal yang berbeda. Taraf, apa namanya, kadarnya begitu, itu lebih tinggi sepertinya untuk kecurangan karena agak sulit ya melihat atau mendeteksi kecurangan-kecurangan ini, apalagi tadi soal mobilisasi aparat atau mobilisasi pejabat negara. Ini yang juga harus kita awasi bersama atau kita kawal bersama. Nah, saya balik ke Mas Awi. Mas Awi, kemarin Mas Ganjar Pranowo, Capres Anda juga sempat bilang bahwa saat ini tim Satgas, Satgas ya, ada Satgas khusus begitu ya untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan itu untuk kemudian nanti di analisis begitu apakah ini bentuk kecurangan yang fatal atau tidak dan akan juga mengumpulkan bukti-bukti serta data-data yang terkait soal kecurangan itu. Seberapa masif sebenarnya laporan kecurangan pemilu yang masuk ke tim Anda dan apa kanalnya, di mana untuk menyalurkan laporan ini, apakah kebawaslu atau apa langsung saja diumumkan kepada publik atau seperti apa? Ya, banyak laporan-laporan yang masuk ke TPN, maka kemudian mereka kan banyak yang tidak punya akses secara langsung, maka kemudian kita menginisiasi untuk membentuk posko-posko pengaduan di provinsi dan kabupaten kota. Tentu segala sesuatu terkait dengan kecurangan pemilu, jugaan pelanggaraan pemilu yang kita sampaikan ke pihak yang berpenang, yakni ada badan pengawas pemilu. Kalau kemudian ada unsur, kemudian itu biasanya ditindaklanjuti dengan unsur ada tidaknya dugaan tindak pidana pemilu yang akan ditindaklanjuti dengan penegakan setera hukum pemilu atau kebuktu. Namun demikian, kita poinnya adalah ingin melibatkan partisipasi publik yang luas terkait dengan pengawasan kepemiluan kita khususnya untuk mengantisipasi kecurangan dan pemanfaatan jabatan untuk kemenangan pihak-pihak tertentu. Kita tidak sedang menuduh pihak-pihak tertentu, tapi setidaknya begini. Hampir lebih dari separuh di Indonesia ini, jabatan kepala daerahnya dijabat oleh penjabat kepala daerah. Yang hal itu, itu ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Nah, kami harapkan pemerintah pusat dalam hal ini mendagri, dalam hal ini presiden, itu tetap menggunakan kekuasaannya secara proporsional. Artinya apa? Berdiri di atas semua golongan. Komitmen yang disampaikan Presiden Jokowi dihadapan para calon presiden, itu kami tetap pegang keguh dan itu kita harapkan tetap dilakukan secara proporsional. Artinya, berdiri di atas semua kepentingan bangsa. Nah, ini yang harus dijawab. Misalkan, tadi Mas Umar menyitir terkait dengan bagaimana perusahaan penurunan alat peraga ganjar mahfud di Gianyar ternyata diperintahkan oleh seorang penjabat kepala daerah. Ketika misalkan Pak Jokowi mau hadir ke sana. Pada sisi yang lain, ketika Presiden Jokowi hadir kementawa isimu terambaran, di situ alat peraga pasangan yang lain dengan salah satu anggota DPR dibiarkan begitu saja. Ini kan dari situ sudah kelihatan publik akan menilai. Nah, jangan sampai hal terjadi seperti itu. Kalaupun kemudian ada dugaan-dugaan yang misalkan mengarah ada fakta integritasnya, ya silakan aja diusut. Kita yang belum tentu validitas datanya seperti apa. Termasuk ketika misalkan kemarin ada oknum sakpol PP yang mengambil menurunkan APK, APS alat peraga sosial residen di Gianyar Mahfud di Pematang Syantar menjelang kedatangan Pak Ganjar. Itu jelas pakai atributnya kepala daerahnya siapa. Nah, kemudian ya kita lanjutkan ke pihak yang berwenang. Sekali lagi, adanya posko-posko pengaduan itu bukan berarti ketidakpercayaan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini bawah seluruh ataupun kepolisian. Tetapi lebih membantu mengadvokasi tim-tim kami di lapangan, masyarakat yang ingin berpartisipasi itu bisa lebih mudah aksesnya. Tentu kita akan melakukan advokasi kepada mereka. Ya, ngomong-ngomong soal komitmen Jokowi yang disinggung Mas Awi tadi, Presiden Jokowi. Selain dihadapan para capres, sebenarnya juga ada komitmen dengan para kepala daerah. Beliau juga sempat mengumpulkan para kepala daerah untuk menginstruksikan, juga mengingatkan untuk tetap netral atau tetap tidak memihak kepada salah satu calon secara belak-belakan. Tapi yang ini saya tanyakan nanti juga setiap kepala daerah ini kan sekarang ini pemerintahan di daerah ini punya otoritas sendiri. Namanya juga otonomi daerah. Mereka juga bisa memobilisasi masyarakatnya atau warganya masing-masing di setiap daerah. Jadi sebenarnya tidak ada kekhawatiran khusus jika memang ada pergerakan langsung dari pemerintah pusat untuk mengerahkan masyarakat di daerah. Nah, saya akan tanyakan ke Bung Habib nanti setelah jeda. Ini konteksnya pelanggaran dan juga tadi ada kecurangan. Kalau memang pelanggaran itu kan barangnya jelas, pidana, dan ini bisa diproses. Nah, kalau kecurangan ini yang sepertinya tadi masih abu-abu. Saya akan tanya, kalau yang dikeluhkan Anda tadi soal pelanggaran, bagaimana soal kecurangan? Apa yang Anda tangkap soal indikasi kecurangan ini? Tapi jangan dijawab dulu, Bung Habib. Saya akan ke Anda nanti setelah jeda tetaplah di Sapa Indonesia Pagi. Langsung kita ke tim kampanye nasionalnya Prabowo Gibran, Bung Habib. Tadi saya sebelum jeda tanya, ada konteks pelanggaran, ada konteks kecurangan. Nah, kalau pelanggaran barangnya jelas, pidana, begitu ya. Nah, kecurangan ini masih abu-abu. Nah, sedangkan Anda yang Anda keluhkan tadi itu, konteksnya konteks pelanggaran. Nah, kalau kecurangan, Anda melihatnya gimana? Jadi gini, gini, gini. Saya jawabnya. Silahkan, silahkan. Jadi, pembedaan pelanggaran dan kecurangan itu kan de facto saja yang kita lihat. Bukan cara nomenklatur per definisi yang diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017. Semuanya pelanggaran, semuanya pelanggaran. Tapi kita mendefinisikan kecurangan kalau pelanggaran itu terjadi secara masif, ya kan ditujukan untuk pemenangan calon tertentu. Nah, ini kan persoalan, nanti kan persoalan prasangka. Nah, kalau kacamata pendegakan hukum, ya, dan semuanya pelanggaran. Nah, semua pelanggaran harus ditindaklanjuti. Harus diusut, tuntas, dan dimintai pertanggung jawaban siapa yang melanggar. Ada pelanggaran yang sifatnya masih administrasi. Ada yang merupakan tindak pidana pemilu. Jadi, di situ harus clear. Pembedaan, ya. Saya yang awal mengatakan pembedaan ini, ya. Kalau kecurangan itu masih dilakukan untuk memenangkan calon tertentu. Karena kan kalau satu pelanggaran saja nggak mungkin bisa mengakibatkan orang tersebut dimenangkan, ya nggak? Oke. Mesti dilakukan secara masif. Nah, yang masif-masif sepertinya kan yang kita khawatirkan, misalnya, soal fakta integritas, ya. Ya, memang pelanggaran, tapi kalau terjadi masif, ya. Karena kita juga mendengar sudah banyak terjadi fenomena ini sebelumnya, ya. Lalu keluarlah dokumen yang kita tadinya hanya duga-duga ternyata ada dokumennya, gitu kan. Oke. Nah, ini yang harus tindak lanjut, ya. Ada satu pelanggaran, dua pelanggaran, kita selesaikan semuanya, gitu loh. Dari daripada kita saling tuduh, oh ini bentuk kecurangan pasangan A, bentuk kecurangan pasangan B. Nggak, nggak. Pada tempatnya, itu kan asumsi-asumsi itu kan tempatnya di ruang politik. Oke. Tapi kalau kita ngomong pendegakan hukum, kan itu di ruang hukum, gitu loh. Ya, sekarang kita dorong saja, semua perangkat, ya, pendegakan hukum terkait pemilu, ya. Oke. Itu pekerja secara maksimal. Jadi jangan disampaikan, oh yang Bang Hakbit sampaikan itu pelanggaran. Oh kalau yang disampaikan keubu sebelah itu kecurangan. Parameter Anda apa? Parameter kita apa? Ya, nggak ada. Semuanya pelanggaran. Semuanya harus ditindak lanjuti. Jadi kalau pelanggaran dibiarkan banyak, misalnya itu ya kecurangan, kurang lebih begitu. Baik. Ya, Mas Umam. Mas Umam, yang saya ingin tanyakan juga bahwa saat ini yang narasi yang diutarakan dari TPN-nya Ganjar Mahfud soal kecurangan, ini bahkan dimulai pada saat proses pemilu belum berjalan, begitu ya. Ini sejak dini sudah ada, begitu. Nah kalau lihat fenomena seperti ini, Anda melihat nanti sekarang saja sudah ada dugaan kecurangan, apakah nanti akan lebih masif atau justru bisa sebenarnya bisa dipatahkan argumentasi ini? Ya, memang argumen itu sebenarnya kan berawal dari statement Bu Mega ya. Dan Bu Mega tentu ada cukup banyak predikat yang masuk dalam konteks melekat dalam diri beliau. Apakah beliau sebagai negarawan, sebagai Presiden L35, atau sebagai Ketua Umum Partai. Nah, di dalam konteks itu memang ada pesan yang cukup kuat, di mana kemudian beliau menyatakan ada potensi kecurangan yang saat ini sudah mulai terjadi. Nah, tentu dalam konteks itu bisa kita manai sebagai sebuah early warning system di dalam konteks kepemiluan yang terbuka, yang separan, yang akuntabel. Tetapi di saat yang sama, dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Umum Partai, tentu itu adalah sebuah ekspresi bagaimana kemudian ada kekhawatiran, dan juga barangkali ketakutan terkait dengan penggunaan instrumen kekuasaan negara. Dan tentu statement itu bukan sesuatu yang mengada-ada, tentu pada level seorang Bu Mega, tentu statement itu sudah cukup berdasar, didasarkan pada pengalaman-pengalaman lapangan yang beliau terima. Nah, oleh karena itu, di dalam konteks ini tentu ini menjadi wake up call bagi semua pihak, bagi semua yang berkontestasi. Nah, oleh karena itu, instrumen di dalam konteks watchdog itu yang harus diperkuat. Bukan hanya kontestan, tetapi juga tadi masyarakat sivil, kemudian media independen, dan sebagainya. Tetapi di saat yang sama, yang kemudian perlu diperkuat adalah menjadi concern kita terkait dengan netralitas, independensi, dan keberanian dari penyelenggara pemilu di dalam konteks ini yang menjalankan fungsi pengawasan, yaitu bawaslu. Nah, problemnya adalah, bawaslu kita itu secara desain tentu kuat, karena dia memiliki karakter yang independen, netral, dan memiliki gerajat yang sama dengan KPU. Artinya dia betul-betul sama. Nah, tetapi di dalam konteks pelaksanaan di lapangan, seringkali bawaslu itu tidak memiliki keberanian untuk menindak secara tegas, kemudian memproses laporan-laporan yang barangkali dalam konteks politik agak sensitif. Nah, di level inilah yang kemudian seringkali dianggap ini bawaslu ada, tapi seperti tidak ada. Jadi, wujuduhu keadamihi. Nah, ini yang kemudian menjadi refleksi bagi kita. Tentu kita semua pihak, termasuk dari para kontestan, harus menguatkan kepercayaan diri dan keberanian bawaslu. Karena bagaimana juga pemilu yang transparan harus didasarkan pada kejujuran dan fairness yang ada. Karena kalau misalnya tidak, tentu impact-nya bisa kemana-mana. Bukan terjadi konsolidasi demokrasi, tetapi manipulasi demokrasi. Dan kemudian terjadi secara sistematis dan struktur di pemilunan. Ada, sepertinya ada juga unsur pakewuh dari bawaslu ini, karena tidak terlalu berani begitu bertindak jika memang isunya sensitif, apalagi berkaitan dengan lingkaran kekuasaan. Mungkin seperti itu ya, maksud Anda? Ya, seringkali bukan sekedar ewoh-pakewoh, mas. Tetapi ada kemudian tekanan dan juga kekhawatiran secara politik, karena bagaimanapun juga bawaslu itu, institutional design-nya itu dipilih oleh partai politik. Artinya bahwa kemudian keberadaan mereka di dalam struktur dan juga institusi pengawas, itu mereka dipilih oleh partai politik, diminta untuk mengawasi salah satunya adalah partai politik, yang menjadi bagian dari aktor-aktor kontestan di pemilu nanti. Nah, di level ini tentu ada semacam. Kalau kita gunakan narasi yang kemarin berkembang, tetapi ya memang itulah mekanisme yang dikembangkan. Nah, oleh karena itu, kekhawatiran-kekhawatiran ini, titik-titik celah ini, atau loophole ini, harus ditutup. Salah satu penutupnya adalah dengan mengperkuat basis dukungan masyarakat sipil, di-backup secara optimal, dan kita kalau misalnya bicara tentang keberanian, itu bukan sesuatu yang sifatnya self-entrench kepada individu, pada pimpinan atau komisioner KPU atau bawaslu. Tetapi betul-betul sesuatu yang sifatnya politically engineered, yang memang dibentuk secara politik, sehingga mereka berani tampil konsisten, independen, dan netral, serta pihak kepada siapapun. Sebagai penutup, Mas Umam, sebelum nanti juga pertanyaan penutup untuk Bung Habib dan juga Mas Awi, jika kita melihat upaya dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, yang mendirikan posko pengaduan, ada Satgas juga untuk mencegah kecurangan, ataupun juga ada pelanggaran pemilu, seberapa efektif sebenarnya ini bisa mendeteksi, dan juga bisa memberikan gambaran, perspektif kepada publik, bahwa ini loh ada kecurangan, bahwa ini loh ada pelanggaran dalam pemilu, dan konteksnya tentu saja dalam keterpilihan salah satu pasangan calon presiden dan calon loki presiden, Mas Umam. Ya, Mas Umam. Halo, halo. Ya, silakan Mas Umam. Mau diulangi sekali lagi, Mas? Ya, seberapa efektif posko pengaduan untuk mencegah kecurangan pemilu yang tadi diinisiasi oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, apakah ini bisa memberikan perspektif bahwa kepada pemilih tentunya, termasuk saya, begitu apakah bisa mengaruhi juga preferensi pilihan dalam pilpres nanti? Ya, saya pikir itu sangat penting dan relevan untuk membentuk tempat-tempat aduan ya, rumah-rumah aduan. Karena bagaimanapun juga seringkali aduan di level akar rumput itu seringkali tidak disertai dengan laporan detail, data detail, dan juga materi laporan yang cukup signifikan dan memadai. Nah, oleh karena itu tugas dari tim sukses, termasuk juga rumah-rumah pengawas, setidaknya bisa melengkapi setiap poin-poin yang dibutuhkan. Data dan juga keterangan informasi dibutuhkan untuk melengkapi materi aduan. Nah, kalau misalnya kemudian itu sudah bisa di-cover dengan baik, maka kemudian yang diajukan ke bawah slu, itu bukan sesuatu yang sifatnya scattered. Tetapi betul-betul kemudian sudah matang dan kemudian didasarkan pada setidaknya, misalnya alat bukti yang kuat dan juga saksi yang kuat juga. Nah, disinilah yang kemudian menjadi penting dan relevan bagaimana rumah aduan itu dibentuk dan itu adalah bagian dari bentuk partisipasi publik dalam konteks mengawasi, melakukan pengawasan dan juga membantu kerja-kerja bawah slu. Karena kalau misalnya kemudian materi laporan itu tidak disistematisir, tidak dibentuk dengan baik, itu nanti bawah slu bisa overload. Nah, ini yang kemudian fungsi secara optimal bisa dijalankan. Baik, terakhir singkat Bung Habib, saya akan mengutip dulu pernyataan ini dan mengajukan pertanyaan Anda untuk direspon. Saya akan mengutip pidatonya Pak Prabowo, bahwa kejujuran itu harus utuh, seutuh-utuhnya. Nah, kalau melaksanakan pemilu yang curang, ini berarti menghianati bangsa dan rakyat Indonesia. Dengan demikian, Pak Prabowo juga sepakat dengan calon-calon presiden dan calon wakil presiden yang lain, bahwa kita harus mengawal pemilu ini tanpa kecurangan. Respons Anda soal itu? Ya, itu dia. Persis seperti yang saya sampaikan pada awal acara ini. Bahwasannya kita bicara kecurangan itu kan erga omnes. Kalau mengacu pada Pak Prabowo, Mahkamah Konstitusi berlaku untuk semua. Apa yang disampaikan oleh Ibu Mega, itu kan berlaku untuk semua juga. Apa yang disampaikan oleh Gus Mu'aymin, itu berlaku untuk semua. Jadi, mereka kan para negarawan ya. Menyampaikan sesuatu itu tidak tendensius. Nah, kita di bawah tentu menerjemahkannya juga dengan paradigma yang sama. Dengan tidak tendensius bahwa setiap pelanggaran kita laporkan. Dan setiap laporan kita kawal penyelesaiannya secara hukum. Dan ketika sudah ada produk hukumnya, apakah laporan kita terbukti atau tidak terbukti, tentu kita harus menghormati. Karena itulah yang kita sepakati untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita tersebut. Baik, terakhir Mas Awi juga. Kemarin kan Capres Anda, Genjar Pranowo, Mas Genjar Pranowo mengatakan, supaya tidak jadi fitnah, data-data dan fakta-fakta yang sedang dikumpulkan ini juga kemudian akan diproses dan juga dipublikasikan kepada publik. Nah, kira-kira kapan publik bisa tahu? Apa sih pelanggaran yang dimaksud atau kecurangan yang dimaksud dari TPN Genjar Mahfud? Ya, kita sedang inventarisasi di setiap posko-posko itu. Nanti datanya ketika sudah valid, tentu akan kita tidak lanjut di lembaga yang diberang, yakni Mas Lu. Nah, ketika sudah resmi ke bawah seluruh itulah, tentu menjadi hak publik untuk tahu mana saja data-data yang menurut kami, itu masuk kategori lukaan kecurangan yang dapat merugikan pihak-pihak tetap kami dan juga dapat diduga menguntungkan pihak-pihak terbentuk. Tentu keberadaan posko yang kami bangun untuk pengawalan demokrasi, setidaknya kami belajar dulu selain di posko Gotong Royong di tahun 1999, hari ini anggota DPR itu memiliki rumah aspirasi di dapilnya masing-masing. Dan itu lebih efektif untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, karena masyarakat kalau mau datang ke kantor partai, mau datang ke kantor DPR itu agak segan. Tetapi kalau datang ke rumah aspirasi, mereka terbuka 24 jam. Sama halnya dengan posko pengaduan yang akan kami butuh, yang akan terbuka 24 jam. Baik. Ya, perbincangan pagi hari ini, kalau saya boleh simpulkan, ini dalam upaya untuk memutus keraguan-keraguan publik terhadap proses pemilu. Jadi bukan keraguan-keraguan terhadap salah satu pasangan calon tertentu, tapi terhadap penyelenggaran pemilu secara keseluruhan, supaya bisa sama-sama dilaksanakan jujur, adil, dan demokratis. Nah, ini lingkar ketidakpercayaan ini perlu diputus dengan terobosan-terobosan dari pala elit untuk mendepankan aspek etik yang dijunjung tinggi dalam berdemokrasi. Terima kasih anggota TPN Ganjar Pranoma Food MD, Ahmad Baidewi, Wakil Ketua Komandan Hukum TKN Prabowo Gibran, Habib Rahman, dan Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Hoyerul Umam, telah berbagi informasi dan perspektifnya di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu, Bapak-Bapak. Sampai jumpa lagi.